Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini kami akan memperagakan penggunaan alat Konstan 21D Mekometer Yaitu alat yang digunakan untuk mengukur tahanan isolasi Nah, untuk kesempatan kali ini kita mencoba untuk mengukur tahanan isolasi Yang ada di gardu distribusi yaitu di busbarnya Nah, langkah yang pertama kita harus menancapkan kabeling ini Warna hitam ke kode L ya atau lainnya Kemudian yang warna merah ke E, E1 atau E2 E1 ini ketika kita ring setegangannya sampai 1000 Yang E2 kita tegangannya sampai 500 volt Kita untuk kesempatan kali ini mencoba yang ring 1000 Sehingga kita tancapkan kabel yang warna merah ke kode E1 ini sampai 1000 volt Oke, langsung saja kita on-kan Kita pilih tegangan 1000 Kita taruh alatnya seperti ini Nah, kemudian kita tancapkan Ke busbar yang kita ukur Contohnya ini adalah S dan T Nah, kemudian kita harus menekan tombol tes yang ada di situ Nah, jadi ini alat yang kita gunakan Konstant 21D Untuk pengukuran tahanan isolasi busbar Kita menggunakan tegangan 1000 volt Kalau kita putar ke tahanan 1000 voltnya ini Sampai ringnya 2000 mega ohm Nah, kalau yang ke kiri ini Nah, ini ringnya hanya sampai 200 mega ohm Jadi kita pilih yang terbesar ya Untuk faktor keamanan Yaitu yang 2000 mega ohm Langsung saja Nah, kita tancapkan probe merah ini Dan probe hitam ini ke busbar ST Dan kemudian kita harus menekan Tombol puning tes ini Supaya alatnya menginjeksi tegangan DC ke busbar Nah, sampai keluar gambar petir Nah, seperti itu Jika nilai angkanya tetap menunjukkan angka 1 Ya, itu artinya Nilai tahanan isolasinya di atas range-nya Yaitu di atas 2000 mega ohm Yang artinya Busbar ini mempunyai tahanan isolasi yang sangat baik Nah, sudah Kemudian kita off-kan lagi Demikian Tutorial untuk mengoperasikan konstan 21D Untuk mengukur tahanan isolasi pada busbar PHBTR Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih.